Hai nah ini udah-udah bisa tengok-tengah aduh jadi toscreens sama LCD-nya ini udah bisa dipisahin Hai ini kita coba angkat pelan-pelan ini HP teman tadi disuruh untuk service bagian layarnya ini Nah kalau kita lihat disini respon sentuhannya itu agak error kayak teman-teman dan kalau kita lihat juga di bagian layarnya ini udah banyak pecah ya udah hancur banget nah kemungkinan disini yang rusaknya itu di bagian toscreennya karena udah pecah jadi agak error tapi kalau kita lihat LCD-nya ini masih bagus layarnya masih journey di dalamnya enggak ada garis-garis gitu teman-teman Nah ini nanti ini yang kita coba usahakan untuk pisahin toscreen dengan LCD-nya jadi kita selamatin bagian LCD-nya toscreennya kita ganti dengan begitu maka LCD kita tetap original dan harga toscreen juga lebih murah teman-teman dan disini saya juga udah punya alat pemisah toscreennya nanti dan kita lanjutkan saja teman-teman sekarang kita lanjutkan untuk bongkar dulu ya teman-teman Nah kita bongkar aja teman-teman kita buka penutup bagian belakangnya dulu ya teman-teman Nah setelah terbongkar seperti ini maka kita lanjutkan untuk membuka baut-bautnya nanti teman-teman ini banyak banget bautnya dan saya bukan tukang servis juga sih ya cuma ada alatnya aja disini nah jika sudah seperti ini maka yang perlu kita lakukan kita harus selamatkan di selamatkan dulu bagian lensa kameranya teman-teman jadi kita tutupin tujuannya supaya tidak rusak bagian lensanya tidak kena dubu seperti itu hai 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 Nah selanjutnya kita lepas kameranya biar lebih aman ya tentukan hai 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 nah kita sekarang bongkar bagian LCD nya saya menggunakan alat ini nggak tahu ya saya belinya jadi kita panasin dulu bagian pinggirnya seperti ini 1 Oh MENG LAICE ada yang bongkar kita sudah bongkar kita sudah bongkar tempat 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 Nah sekarang kita sudah bongkar layarnya teman-teman Dan ini dia alatnya untuk memisahkan touchscreen dengan LCD Kita menggunakan alat ini dan seperti yang saya bilang tadi Saya ini bukan tukang servis ya Cuma saya ada alatnya saja saya beli di online semua Ini harganya dulu kalau tidak salah sekitar Rp300.000 Tapi bisa memisahkan touchscreen dengan LCD Dan kita pasangnya seperti ini teman-teman Lalu nanti kita panasin dulu sampai suhunya itu sekitar 80 derajat celcius ya Nah jadi kita tunggu dulu Alatnya kurang lebih seperti ini LCD-nya kita taruh di bagian atasnya Kemudian kita nyalain Dan kita tunggu sampai Lem dari LCD ini nanti Bisa diangkat dengan moda teman-teman Jadi kita menggunakan ada kawatnya juga nanti teman-teman Oke kita tunggu sampai panas dulu Nah jika sudah maka kita lanjutkan Pongkarnya seperti ini Kita pasang kawannya teman-teman Kita geser-geser ke kiri ke kanan kawannya seperti ini Kita pasang kawannya Terima kasih telah menonton Nah jika sudah mulai bisa terangkat Maka sekarang kita coba Nah ini sudah bisa teman-teman Jadi touchscreen sama LCD-nya ini Sudah bisa dipisahin Kita coba angkat pelan-pelan Kita lihat hasilnya berhasil apa enggak Aduh jadi Ini kayaknya ada yang salah ini teman-teman Nah ini ada semacam filmnya gitu Jadi ikut terangkat juga Aduh Jadi ini gagal teman-teman Jadi udah gak bisa lagi Kalau udah terangkat Kertas ininya udah gak bisa lagi Ya kalau seperti ini udah jatuhnya gagal teman-teman Jadi kita gak bisa selamatin LCD-nya Seperti tadi kita salah Salah posisi kawannya ya Harusnya tadi kawannya itu Antara touchscreen dengan LCD saja Tapi disini ini tadi Kayaknya kawannya masuk ke tengah-tengah LCD Ya akhirnya filmnya ini Terangkat seperti ini Jadi ini udah gagal total teman-teman Ya makanya kalau Pisahin touchscreen sama LCD itu Ya memang hati-hati banget Rawan kerusakan seperti ini Ya kalau seperti ini udah gak bisa lagi teman-teman Kita gak bisa selamatin terpaksa Kita ganti baru aja Dan Ya mau gimana lagi teman-teman Kita ganti baru aja Oke kebetulan Kita udah punya juga teman-teman Dan ini dia Kita ganti baru saja Karena itu udah gagal Ya mau gimana lagi Daripada nanti Yang punya HP-nya marah-marah ya teman-teman Ya kita ganti baru aja Ya memang Seperti inilah resikonya teman-teman Nah ini Ini LCD baru Udah kita ganti aja sekalian semua Karena tadi yang pertama Awalnya sih kita Maunya tadi selamatin bagian LCD-nya saja Tapi ya Mau gimana lagi Pas kita Pisahin touchscreen dengan LCD-nya tadi Ya rusak Seperti yang teman-teman Lihat di video tadi Jadi kita ganti baru aja Dan disini sih LCD yang baru ini Bagus juga ya teman-teman Nah kalau udah kayak gini Ya harus ganti Semuanya Jadi kita coba dulu Oh ini Ini berfungsi nih Jadi itu tadi teman-teman Nah kalau misalkan Mau ganti Mau pisahin touchscreen sama LCD Ya harus siap-siap tangguh resiko juga Karena tidak semua yang Pisahin touchscreen dengan LCD itu Berhasil Ada yang gagal Seperti yang Teman-teman bisa lihat tadi Dan Terpaksa kita ganti Dengan satu set aja Seperti ini Oke kita ganti aja teman-teman Dan LCD-nya ini juga sih bagus ya Oke jadi seperti itu ya teman-teman Nah kalau misalkan mau ganti Misalkan ada touchscreennya yang rusak Ya syukur-syukur kalau berhasil nanti dipisahin ya Tapi kalau enggak Ya mau gimana lagi teman-teman Terpaksa harus ganti LCD baru aja Nah ini dia hasilnya bagus sih Kalau yang LCD yang ini Oke teman-teman Jadi itu dia Cara Tadi sih kita cobanya Pisahin touchscreen tapi gagal ya Terpaksa kita ganti LCD Jadi cara untuk ganti LCD aja lah Anggap aja video ini untuk ganti LCD Oke teman-teman Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya